Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa berlakunya larangan mudik yang dimulai pada hari ini. Pemirsa, pihak kepolisian resurs Metro Bekasi menutup dua jembatan jalur alternatif atau jalur tikus, penghubung wilayah Karawang dan juga Bekasi. Sejumlah pengguna jalan kecewa akibat terpaksa harus memutar balikan kendaraan akibat penutupan ini. Sejumlah pengendara yang akan melintas di jembatan Pasar Bojong, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terpaksa memutar balik setelah petugas kepolisian sektor Kedung Waringin menutup jembatan penghubung atau jalur tikus yang menghubungkan wilayah Karawang dan Bekasi di kedua arah. Petugas menutup akses jembatan dengan bambu dan spandu kelarangan mudik. Para pembudi mengaku kecewa atas penutupan akses jembatan lantaran kurangnya sosialisasi. Ya terutama bagi para sopir angkutan kota, para sopir yang telah mengangkut penumpang terpaksa menurunkan penumpangnya lantaran tidak dapat melintas. Kepolisian Resort Metro Bekasi telah menutup tujuh titik jalur alternatif guna mengantisipasi pemudik yang melalui jalur tikus dan di jalur utama menuju jalur pantura. Setiap hari, 200 personil gabungan disiagakan selama 24 jam untuk memutar balik para pemudik. Kendaraan pemudik akan diputar balik pemirsa, sementara mobil bus dan travel yang nekat membawa pemudik akan diamankan ke markas Polres Metro Bekasi.